Halo, peralatan. Nama saya Novahin Aturamdhani. Saya berasal dari Universitas Pasirbuana, Jakarta, Faktas Ilmu Komunikasi, Program Studi Pabertal Lessons. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang presentasi PITEC Remote Presentation Pointer. Di sini saya memiliki tiga rekan saya sebagai tim, yaitu Ahmad Maulana, Abdul Rahman Wahid, dan Fadlih Faharudin. Oh iya, saya di sini sebagai mahasiswa yang mengambil motor kulir KWR1 dengan dosen pengangku Kasusan Bernadetta Stefani, SEMM. Saya di sini, bisnis saya itu hadir karena saya ingin menyelesaikan permasalahan terkait presentasi. Presentasi itu kadang tidak praktis, tidak efisien, dan terkadang memiliki gangguan atau noise. Tentu kita semua tahu bahwa ketika melakukan presentasi, kita tidak mungkin melakukan itu sendiri karena kita akan terkendala oleh pada saat pemindahan slide. Jadi, dengan adanya remote presentasi dan pointer ini, kita bisa melakukan presentasi walau kita seorang diri saja. Kita memiliki target mahasiswa atau pelajar 10 unit, pengajar sebesar 15 unit, dan juga karyawan atau pekerja 15 unit. Jadi, target kita per bulan itu sekitar 40 unit. Di sini, saya menargetkan itu 10 unit untuk pelajar atau mahasiswa, 15 unit untuk karyawan atau pekerja, dan 15 unit untuk pengajar. Jadi, semuanya ini 40 unit per bulan, dikali dalam 1 tahun kira-kira sekitar 480 unit per tahun. Di sini, kalian bisa melihat-lihat bagaimana posisi kami dibandingkan kompetitor kami. Jadi, bisnis model kami ini seperti ini. Mungkin kami memiliki beban operasional yang kecil karena kami menargetkan itu tidak terlalu besar. Karena kita ingin meng-handle semua ini, bisa meng-handle semua ini secara kecil. Karena kita semua tahu jika kita menargetkan dalam jangka yang banyak, tapi kita tidak bisa menuhi, tentu pelanggan akan kecewa. Di sini, saya memiliki beberapa capaian yang ingin kita raih jangka pendek dan jangka panjang. Di sini, kira-kira alokasi yang saya butuhkan. Di sini, strategi kami untuk mendapatkan pelanggan. Ini adalah kontak detail kami. Jadi, bisnis ini memang belum berjalan. Tapi, jika kalian ingin terlibat atau berkecimpung di bisnis saya, atau kalian membutuhkan alat saya, kalian bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Atau via email. Dan, kalian perlu tahu di bisnis saya ini, jadi, bisnis saya ini sebuah bisnis startup baru. Harapannya, kami ini memiliki beberapa produk untuk dijadikan bisnis. Jadi, kami tidak ingin berfokus pada satu bisnis saja, melainkan kami ingin memiliki banyak bisnis dan bisnis tersebut bisa berkembang. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya prestasikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.